Aloha, selamat datang di DW Project Kali ini kita akan mereview mobil E36 320i Sesuai dengan request teman-teman sebelumnya yang di komen Meminta untuk kita mereview E36 320i Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas E36 yang 318 dan 323i Maka dari itu, gue bakal mengundang owner-nya kemari Pokoknya kalian pasti pada kenal lah owner-nya siapa Sebelum dia datang ke sini, gue WA dulu Supaya dia menuju kemari Pokoknya buat kalian, stay tune terus di DW Project Terima kasih telah menonton! 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 Bro Danang kemari karena disini adalah private coffee shop jadi namanya ini adalah Covina Ruang Kopi nah kenapa gue mengundang dia kemari karena disini memang tempatnya nggak untuk umum ya jadi disini hanya untuk meeting-meeting aja atau buat ngobrol-ngobrol hal penting aja jadi bukanya hanya untuk itu makanya supaya nggak bising juga gue ngundang lo kemari ya tempatnya juga enak juga sih daerah ini namanya daerah MPR 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 di Cilandak Jakselnya nah buat kalian yang mau datang datang aja kemari nah jadi langsung aja kita bahas ke topiknya nih gue minum dulu boleh oke boleh sikap Aus banget sih iya lanjut-lanjut jadi nih lu kan kemarin pakai M46 sekarang udah E36-320 itu udah berapa lama pakai jadi yang perlu temen-temen tahu juga gue memang cinta BMW ya banyak gua udah mulai pakai E30 M46 E36 S90 udah pernah gue pakai sekarang gue pakai E36-320i itu gua udah pakai hampir 4 bulan udah 4 bulan nah lu belinya itu waktu itu berapa harganya beli ya beli sebenarnya nah ini nanti penjualnya saya nonton aja jadi gue harus agak jujur lah ya agak jujur lebih baik jujur apa adanya gue beli sekitar 54 juta 54 juta Oke 320i 54 tahun 95 itu manual Oke mesin M50 M50 ya 20TU berarti nah itu lu beli itu kondisinya itu gimana kondisinya dia nggak sebagus yang sekarang pastinya karena gue udah banyak rekondisi udah banyak rekondisi mulai dari mesin interior kaki-kaki bodi juga udah jelas satu-satunya yang lu rekondisi banyak juga bro buat nambah referensi yang nonton ya bener gue mulai rekondisi itu dari mesinnya dulu ya dari mesin itu gue ganti mulai dari yang penting dulu oke yaitu air masknya air mask oke itu karena kan penting tuh sama asian surte dia juga gue ganti tapi gue mulai jelasin dari emas dulu air mask itu pengatur udara udara masuk air flow jadi kalau itunya rusak di eh idle terus gas juga berbet-berbet dan boros juga jadinya gitu air mask itu gue ganti itu copotan jelasin harganya aja biar kita belak-belakan aja buka-bukaan aja Dewa Project soalnya buka-bukaan soal harga harganya itu waktu gue beli karena gue enggak beli baru itu sekitar 2 juta 2 juta 2 juta air mask bagus sih itu juga dapat garansi walaupun second-second dapat garansi kalau barunya itu sekitar dua setengah jutaan dan gue beli itu di bengkel yang sudah pernah kita review sebelumnya yaitu di KJA iya di KJA terus kita udah ada videonya kalau mau yang tahu yang pengen tahu bengkel KJA dimana tonton aja di video kita ada bengkel KJA disini udah kita review nah linknya ada di atas nih nah itu air mask ya kemudian apalagi tadi td sensor td itu sensor yang untuk mengatur td ada dua ada td td atas sama td bawah td atas itu ngatur camshaft mokernas kalau td bawah itu ngatur krekshaft itu krukas Oke itu sensor bentuknya dan itu gua ganti dua-duanya kalau ganti dua-duanya karena waktu gue beli itu mesin itu enak banget enggak ada tenaganya gua gas sampai 4000 RPM itu masih belum laju gitu loh itu gua ganti terus jadinya enak lagi gitu jadi kalau buat teman-teman yang mau beli 320i M50 itu permasalahannya disitu di sensor td sensor td itu lebih enak sih ketahuannya pakai komputer ya di scan komputer tapi kita bisa rasain juga yaitu tarikannya tuh lemot biasanya 320 ini sebenarnya tenaganya ada dan beras oh iya pasti karena 6 silinder dia kan 6 silinder gitu kalau sensor td gue ganti itu satunya tuh sekitar 2 juta setengah ya itu yang bagus ya ada sih yang murah-murah yang satu juta setengah ada yang satu juta itu enggak tahu jaminan td atas dan bawah gua ganti semua dua setengah juta 12 setengah juta berarti dua ya lima juta itu terus kalau di mesin gua juga tune-up juga di KJA juga itu gue ganti busi filter-filter udara filter bensin busi 6-6 filter udara dan oli lah ya oli gua pakai oli sel HX-5 total berapa tuh maintenance untuk itu waktu gua tune-up itu habis satu juta setengah di KJA juga ya di KJA gitu terus ya paling gua kuras radiator gitu-gitu sih Oke tapi memang juga belum sempurna banget sih gua rekondisi mesin karena lebih bagusnya itu kita overhaul oke overhaul semua jadi di ibaratnya ya di turun mesin setengah dan di refreshment lagi biar bersih lagi biar baru lagi tapi walaupun lu hanya merekondisiin aja tapi kan udah bagus udah mantap udah jauh banget udah jauh banget bukan di kategorikan masih belum sehat tapi udah 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 sehat sebenernya udah sehat kalau mau lebih sehat lagi tuh di overhaul gitu cuman kan overhaul biayanya nggak nggak murah bisa sampai 9 jutaan gitu kalau kalau di interior gua udah mau udah rekondisi juga di interior gue dari kondisi juga itu gue ganti pelafonnya Oh kalau kalian udah ganti interior soalnya waktu gue beli mobil itu parah banget itu yang masih abu-abu ya Iya yang abu-abu udah kotor banget udah manggap-manggap juga dan pelafonnya ini juga apa sih namanya pelafon pilar-pilar Iya pilarnya juga udah manggap-manggap udah sobek-sobek gitu kan udah jelek itu kalau pelafon gue retrim itu satu setengah juta satu setengah juta itu sudah sama pilar-pilar pilar ya dan gue retrim pakai yang warna hitam blue-drew entry style itu satu setengah juta terus ya kalau jok juga gue retrim itu tadinya itu ori sih cuman udah sobek-sobek kan terus gue retrim pake ebitek habis tiga juta setengah tiga juta setengah nanti juga kita bakal ngebahas juga kita nge-review juga tempat buat nge-retrim jog sama nge-retrim pelafon oke tunggu aja videonya siap-siap terus selanjutnya juga gua ganti karet-karet pintu karet pintunya kemarin juga udah kurang bagus suara bahkan masangnya itu kebalik kebalik iya harusnya yang balonnya itu di luar ini malah didalam berarti suaranya bocor waduh parah udah kayak angkot kalau menurut gue jadi guys untuk BMW 36 ini walaupun mobil tua tapi kekedapannya itu cari ya juara dah seperti mobil baru sekarang bahkan ya 30 kalau masih bagus yang tahun 1991 itu lebih kedap dibanding Ayla gua juga lebih kedap Iya wajar bener-bener karena plat body BMW itu tebel dan karetnya tuh berkualitas sebenarnya jadinya kendap walaupun udah tua udah jadul tetep bagus dan itu cuman lu bongkar lu balik lagi kan enggak balik tuh masalahnya apa lu ganti kebetulan tuh karet juga udah sobek-sobek jadi gue ganti dan gua ganti semua berapa tuh untuk untuk satu pintu aja lah satu pintu ada dua jenis ada yang copotan ada yang baru kalau yang copotan itu lu copotan atau gua sih copotan kalau copotan gua waktu beli di pagi dikampakan itu satunya 200 caranya berani untuk satu pintu kalau yang baru berarti itu bukan buatan Jerman lagi buatan Cina biasanya itu kalau untuk satu paket satu set semua empat pintu itu sekitar ada yang satu juta ada yang satu setengah ada yang 1,2 tergantung ya karena enggak ada yang baru Oke gitu terus ya ada beberapa terutama di dortrin juga gua 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 benerin ada speaker-speaker yang pecah-pecah tuh gua ganti juga satu speaker waktu itu gua dikampakan gua beli satunya tuh dua setengah 250 ribu ada lagi enggak ubahan lo di interior kalau interiornya kondisinya cuman itu selanjutnya paling di kaki-kaki kaki-kaki oke apa tuh yang udah lalu kaki-kaki waktu mobil ini dateng itu parah ya terutama pair pair ya pairnya itu waduh kacau deh udah potongan nggak pas loncat sana loncat sini bunyi-bunyi kaki-kaki-kaki gitu ya kan itu parah sehingga jadi menurut gua bahaya banget gua takut bahwanya jadi gua ganti semua gua ganti semua berganti dimana tuh nah ya udah pasti tahu lah dimana di Babel Babel Alec ada videonya juga ya itu gua ganti disitu gua benerin custom ya custom itu gua gua ganti depan belakang sekitar 1.400.000 tapi udah nggak keluar-keluar lagi kalau kita dinaikin dikit atau dihidrolik lagi gitu ya udah langsung mental tuh langsung perkeluar jalur ya bener termasuk keganti shock breakernya juga karena shock breakernya tuh kacau kiri kanan tuh beda panjang Iya yang yang satu punyanya pake punya Livina yang satu punyanya Vios beda-beda kacau bener Iya bener makanya nah untuk mengetahui kondisi pair itu kurang bagus itu gejalanya gimana sih ceritain aja waktu gua tahu itu pair nggak pas ya kalau kata Babel itu istilahnya tekor yang tekor itu bunyi lah dia pasti bunyi guruduk-guruduk paling barah tuh bunyi kiki gitu itu kalau di jalan yang ia agak-agak gelombangnya iya bahkan jalanan ratapun kadang-kadang bisa bunyi juga iya jadi risih ya iya parah lagu paling nggak suka kalau mesin apa mobil itu jalan bunyi-bunyi berisik nggak suka setelah lu ganti rekondisi sekarang gimana ya udah enak tapi emang recommended recommended banget dan enak mau jalan 120 140 aman karena gua udah tes sendiri tikungan di antasari itu ngebut sekitar 100-100 aman ini aman ya tapi sebenernya gua nggak suka ngebut sih gitu oke nah karena itu udah kita bahas yang rekondisinya sekarang gue pengen bertanya sama lu part modif yang lu tambahin ke mobil E36 apa aja tuh part modifnya mulai dari velg dulu deh velg oke pertama velg nih velg gue pakai breton breton ori ring 18 velg gue beli di temen gua sih itu second sekitar 10 juta itu pas ya itinya pas buat seri tiga 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 lapan dan dia nggak keluar bodi masih kedalam masih kedalam jadi kalau mobil dibikin celup bisa enggak masih beda jarak sama vendor ya masuk-masuk kedalam vendor jadi aman jadi tenang gue juga dan pas gitu kalau misalnya velg nggak pas tuh ketika kita belok patah itu dia gregek-gregek ada nyentuh bodi dalam vendor dalam tapi enggak aman-aman bahkan gua kasih penumpang yang banyak kan mobil gue agak pendek itu masih aman masih aman itu 10 juta 10 juta sama ban sama ban-ban-ban ya pakai goejer goejer Eagle F1 itu ban lama sih setau gue udah nggak keluar lagi itu banyak ukuran 225 per 40 dan kondisinya masih 90% dan kalau ban karena buat lihat ada yang bermasalah di itu ban depan jadi gue ganti pakai Achilles baru Oh yang depannya lu ganti aja biar enak aja pas ini itu Oh ya udah sama ban ya melek sama ban totalnya 10 juta 10 jutaan terus gua lagi tuh yang udah modif modif sih nggak banyak sebenarnya modifikasi emper juga udah ganti emper itu udah bawaannya dari sana enggak entek terus paling gua itu custom ya apanya Oh ya kalau bemper iya custom ya ori gue pengen cari ori cuman kemarin dapat tuh vela bemper ori satu set itu murah berapa cuma juta cuman cepat lakunya jadi kalau bemper ori ini memang harganya sebenarnya cukup tinggi karena gue denger lima juta ini itu udah udah merah banget kayak per custom kan per custom itu kisaran lima juta kalau bemper yang ori itu sekitar 12-an 12-an ya ada yang 10 tergantung sih kalau misalnya karena tapi dari bahan mah beda banget ya bemper ori itu kan sebenarnya copotan dari limited edition mobil yang limited edition bahan-bemper ori kayak gitu empek gitu ada lagi ya sisanya sih enggak sih enggak banyak karena karena memang gua fokusnya di rekondisi oke lebih karena kondisi ya supaya mobil itu enak dipakainya terus ya tenang hati juga gitu nah ada lagi yang pengen gue tanyain apa itu ini mobil pajaknya berapa sih untuk E36 32 pajaknya itu mobil plat bogor sebenarnya jadi gua kasih jadi project kita selalu menampilkan pajak mobil BMW berapa sih biar orang berpikiran selalu yang namanya merek tuh gua apalagi BMW pasti kesan itu mahal kalau pajak ini 412.600 pkb-nya pkb-nya 4400.000-an murah gila itu pelat-pelat Bogor Bogor kota jadi di Bogor 400.000 beda-beda ada yang satu juta seratus ada yang satu juta 200-200 tergantung daerah nah kemudian gue pengen nanya lagi nih banyak yang nanyain ini juga nih berapa sih konsumsi BBM E36 320i kisarannya aja berapa itu kalau ini kan 6 cilinder ya pasti lebih boros daripada 318 yang 4 cilinder oke yang kita pernah tes itu 318 itu 1,1 banding 8 lah ya kalau yang gua tes juga mobil ini tuh antara 1,6 1 banding 6 ya sorry 1 banding 6 dan sampai sampai 1 banding 7 oke kalau macet banget bisa 1 banding 5 oke memang rada boros karena gua sebelum sempet ini juga apa namanya setting co setting co itu supaya apa namanya suplai bahan bakar tuh ideal lagi tapi E320 dibandingkan dengan 323i tingkat keborosannya sama-sama 6 cilinder lebih boros 323 karena dia kan 2500 cc pasti lebih boros gitu tapi ibarat kita 318 ini versi ekonomisnya 320 ini versi menengahnya sedang-sedang antara orang mau cari kenceng dan irit kalau mau cari yang kenceng banget ya 323 jadi sebenarnya sih banyak yang nanya juga buat para pemula kalau gua bilang sih buat ngambil E36 itu enggak usah ragu-ragu sih kalau gua bilang karena kalau kita belum mencoba ya kita nggak akan tahu gue juga dulu beli BMW nggak pernah takut ya kan gue mikir seandainya ada ada permasalahan ya pasti gue benerin gue adepin gitu jangan takut-takut pengen punya BMW takut nggak bisa ngerawatnya nggak takut mahal sebenarnya kalau lo mau tahu itu biaya-biaya maintenance BMW itu kadang lebih murah daripada mobil Jepang mobil Jepang contohnya mobil maintenance nya mahal tuh Nissan Nissan itu biaya spare part nya mahal karena gue pernah punya Nissan gitu dan gua tahu waduh spare part nya mahal lebih mahal daripada BMW oke jadi nggak perlu takut buat minyara BMW asal kita tahu informasinya seluk beluknya itu sebenarnya nggak nggak sulit lah oke kemudian yang terakhir nih gue pengen tanya kelebihan dan kekurangan dari BMW BMW 36320i kelebihannya itu tenaga 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 tuh lebih tinggi daripada 318 dan biasanya drifter drifter juga pakenya 320 dan 323 tapi biasanya drifter itu senang sama apa namanya girasio girasio lebih pendek ya lebih rapat dia jadi lebih cepet RPM nya naik ngeeng ngeeng gitu kalau drifter kan butuh torsi ya butuh maintain torsi gitu kan dia butuh tenaga supaya mobil itu bisa ngedorong oke dan itu bagusnya pakai girasio yang rapat oke gitu jadi E36-320 ini cocok lah ya buat yang suka drifter pasti kebanyakan drifting maksud gue Om Akbar juga Akbar Ais juga biasanya pakai 320i 323i gitu oke itu kan kelebihan kelebihan sekarang kita berbicara kekurangan kelebihannya ada lagi ada lagi ada lagi dibanding M46 E36 itu lebih murah di kaki-kaki biaya kaki-kakinya lebih murah contoh misalnya buat terot terus ball joint swing arm juga itu lebih murah boleh dicek aja di bengkel-bengkel E36 dibanding M46 biaya lebih murah di E36 selain itu juga pelistrikan nggak serumit E46 E46 lebih rumit gitu kalau E36 masih agak-agak ya masih agak-agak konvensional lah agak-agak konvensional gitu ada lagi kelebihannya menurut gua sih handling sama ya semua BMW sama seri 3 BMW E36 itu dijamin lah E36 M46 E30 E90 semua enak kelebihannya sih satu lagi yaitu Prestige Oh ya Prestige nya Eropa lah ya dibawah tahun 2000 ya dari bentuk sih sebenarnya masih oke oke oh ya bentuk tuh timeless banget kalau menurut gua E36 tapi kalau emang orang benar-benar ngerawat dan ngejaga mobil ini itu masih dilihat orang juga masih c-c-c aja padahal harganya murah dibanding Ayla lebih mahal Ayla mobil gua kan cuma 50 jutaan Ayla udah 80 juta 70 juta gitu tapi prestisnya beda oke gitu prestisnya beda bener banget dan kalau gua satu nih yang gue suka di BMW selalu ada aromanya di BMW ini aroma yang khas dan nggak pernah ada di mobil-mobil Jepang lainnya gitu kalau BMW ini ada aroma khususnya iya bener selalu itu terutama mobil-mobil tua ya lu mau se-apek sekeringetnya apapun lu di dalam mobil pasti mobil baunya tetap sama bau BMW kalau gua sih ngerasa itu karena memang ada parfum khusus ya kalau di BMW baru F30 terus yang seri-seri yang tinggi itu itu dia udah ada ininya parfum khusus oke jadi kita nggak beli parfum di toko-toko kita beli khusus di BMW dia udah ada refillnya gitu loh oke jadi pasti itu mungkin ya yang bikin aromanya tuh khas kalau menurut gua ya itu kelebihan sekarang kita berbicara kekurangannya kekurangan kalau menurut gua BMW itu kalau dibandingin sama Eropa rival Eropanya yaitu Mercy itu katanya lebih boros BMW yang mana dulu Mercy manapun dengan CC yang sama contoh misalnya C200 dibanding 320 kan CC nya sama 2000 itu katanya ya gue belum tahu sih tapi kata teman-teman gue anak-anak Mercy itu itu katanya lebih boros BMW oke gitu itu kekurangan emang gua rasa sih bensin juga ada permasalahan disitu nah ada lagi nggak selain itu? kalau menurut gua udah nggak ada lagi ya oke menurut gue pribadi udah nggak ada lagi? ya udah hampir nggak ada sih kalau menurut gua ya oke nah buat Bro Donang ada tambahan nggak? ya buat kalian yang belum subscribe di subscribe dulu dong channel kita betul karena apa Rip? subscribe itu gratis dengan subscribe kalian bakal mendapatkan informasi seputar mobil-mobil impian anda betul banget khususnya buat mobil-mobil Eropa ya betul mungkin itu aja jika kalian ada pertanyaan silahkan komen aja di video kita jika anda suka dengan video ini jangan lupa di like kalau nggak suka dislike juga padahal jadi sekian video kali kita see you in DWA next video